Meski belum umumkan stadion sebagai markas pada lanjutan kompetisi Liga 1 yang akan bergulir Oktober, manajemen Persebaya tetap melakukan persiapan. TESWAP baru saja dilaksanakan di mes pemain kawasan Surabaya. Seluruh pemain, manajemen, serta tim pelatih mengikuti agenda ini. Tidak bisa dipungkiri, TESWAP merupakan isyarat akan dilahirnya kembali latihan bersama meski bukan aturan baku dari PSSI. Pelatih kepala, Aji Santoso, tidak menampik hal ini. Aji juga berpesan kepada skuadnya agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka pemain profesional. Pemain profesional adalah salah satunya bagaimana dia mengatur dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin lagi manajemen atau tim pelatih mengikuti kemanang pemain kerja. Tetapi pemain bisa mengerti, oh ini yang saya butuhkan, oh ini tidak perlu saya butuhkan, saya tidak melakukan itu. Jadi kita tetap mewanti-wanti kepada pemain untuk lebih berhati-hati, untuk memilah-milah. Bukan berhati, mereka tidak boleh keluar dari apartemen, bukan begitu. Aji menambahkan, usai digelarnya TESWAP, beberapa penyesuaian kebiasaan di lingkungan mes akan dilakukan guna menjaga kondisi kesehatan pemain. Sebelumnya, sebagian besar skuad bajul ijo berlatih mandiri selama masa pandemi. Sedangkan sisanya berlatih dalam kelompok kecil di mes pemain. Tim Liputan Sport Today